Sejumlah toko oleh-oleh haji di kawasan Embong, Arab, Kota Malang meraih berkah pada musim haji kali ini. Mereka banjir pesanan dari para jemaah haji yang berangkat pada musim haji tahun ini. Seperti di toko Raja Kurma, sejak dua bulan terakhir menerima banyak pesanan oleh-oleh haji. Kebanyakan para jemaah haji ini memesan makanan berupa kurma, kacang Arab, kismis, coklat Arab, hingga air zam-zam. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang ada Rifqi Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifqi. Baik Firda, bisa kami laporkan pada saat musim haji ini sejumlah toko oleh-oleh haji terutama yang berada di sekitar Embong, Arab, Kota Malang itu banjir pesanan. Seperti yang saya datangi di toko Raja Kurma, di sana sejak dua bulan kemarin ini telah mendapatkan banyak pesanan dari para jemaah haji yang akan pergi haji ke Mekah, di mana saat ini mereka sedang melakukan packing saat saya meliput ke sana. dan kebanyakan pesanan yang dipesan oleh para jemaah haji ini merupakan kurma, kacang Arab, kismis, dan juga air zam-zam. Itu yang mereka pesan. Dan ramainya pesanan ini membuat omset mereka itu naik hingga 40% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. dan seperti diketahui juga, toko Raja Kurma ini merupakan salah satu distributor yang di mana mereka mendatangkan langsung sejumlah makanan dan minuman itu dari Arab Saudi dan mereka juga biasanya mensuplai langsung sejumlah kebutuhan atau oleh-oleh haji ke sejumlah toko yang ada di wilayah Malang Raya dan juga Jawa Timur pada umumnya. Dan memang saat musim haji ini, mereka membanjir sekali pesanan dan ketika tidak saat musim haji, di mana pada saat ini sejak pandemi umroh juga mulai dibuka dan pesanan memang cukup banyak dari para jemaah yang akan pergi umroh ini. Dan saat ini pesanan-pesanan tersebut akan segera didistribusikan ke sejumlah para jemaah haji yang memang telah memesan oleh-oleh haji tersebut dan nantinya mekanismenya akan langsung disalurkan menunggu hasil komunikasi dari keluarga para calon jemaah haji sebelum nantinya kebutuhan oleh-oleh haji disalurkan atau dikirim langsung ke rumah masing-masing calon jemaah haji. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang. Baik, terima kasih rekan Rifki Edgar dari Surya Malang atau Selawaranda Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Taufik, seorang penjaga toko. Berikut liputan yang untuk Anda. Alhamdulillah sudah ada peningkatan dan banyak yang pesan untuk pengambilan biasanya pesan-pesan belum ada yang sudah mudah. Oh gitu. Jadi para jemaah haji ini sebelum perangkat sudah pesan terlebih dahulu? Banyak kan yang dipesan. Biasanya yang dipesan apa mas untuk alih-alih haji ini mas? Ada pismis, kecang arah, kecang kustuk, kecang halmon, air janteng, dan sama kurma. Kurma, oke. Mas, pesanan itu kebanyakan dari warga Kota Malang sendiri atau ada yang dari luar mas? Alhamdulillah ada yang dari luar. Ada yang dari luar. Bitar, terdiri juga ada. Biasanya setiap jemaah haji ini pesannya berapa mas? Misalkan kayak kurma berapa gitu takarannya. Kurma biasanya sampai 20 kilo. Oh biasanya gitu. Mas, peningkatan, omset peningkatan sampai berapa persen ini mas? Sudah 40 persenan waktu. 40 persenan ya jemaah haji ini. Mas, kalau misalkan jemaah haji ini yang pesan terus kemudian proses pengantarannya gimana mas? Biasanya hampir kalau di dalam kota. Mas, selain musim haji ini yang dijual di sini yang paling banyak lakunya apa mas? Ada herbal-herbal frozen yang banyak laku. Sama kurma juga. Mas, untuk oleh-oleh haji ini didapatkan langsung dari negerinya sana atau seperti apa mas? Iya, kita impor langsung dari negerinya. Oh, betul. Matangkan dari negerinya sana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!